Halo semuanya, bertemu lagi dengan saya Mr. Julius Kalian pasti kaget kenapa saya pakai baju seperti ini Nah, sekarang saya mau mengajak kalian bersama-sama untuk dalam posisi yang tenang Silahkan kalian mempersiapkan diri di dalam posisi yang tenang, duduk yang santai Dan jangan lupa keraskan volume video ini Dan setelah kalian dalam posisi tenang, kalian silahkan dan juga saya untuk menutup mata Nah, di dalam posisi menutup mata, kita sama-sama akan membayangkan Saya akan mengajak kalian semuanya ke suatu tempat yang sangat indah Ketika kalian tidak bisa keluar, saya ajak kalian semuanya pergi ke tempat yang bernama pantai Nah, akhirnya kita ada di pantai ya Luar biasa, kita ada di dalam, kita ada di pantai Nah, sekarang saya akan mengecek kalian semua untuk menaiki sebuah kapal laut Nah, kita tunggu sebentar Kita akan sama-sama naik kapal laut Satu, dua, tiga Nah, kita sudah ada di dalam kapal Nah, sekarang kita menikmati Nah, di dalam bayangan kalian Kalian bayangkan, waduh Pak Asa senang banget Ada di dalam kapal ini Kita bisa sama-sama bisa merasakan udara laut Kita juga bisa lihat burung-buru doma banget Kita juga bisa menikmati ombak-ombak Kita juga bisa melihat ikan Kan ada di laut Wah, pasti senang banget ya Kita juga senang nih ada di dalam kapal Nah, kita di dalam kapal ini Tiba-tiba terjadi sesuatu Suasana yang sangat cerah dan indah Tiba-tiba menjadi suasana yang berbicara Tiba-tiba menjadi suasana yang berbicara Terima kasih selamat menikmati terima kasih pastinya enggak ya nah gimana kalian semua jika kalian benar-benar di dalam kondisi yang demikian kalian berada di dalam kapal dan di dalam suasana badai di laut apa yang kalian lakukan nah sekarang kita sama-sama akan mempikirkannya dan merenungkannya nah sekarang kita akan membuka albubat kera dari Injil Markus pasal 4 ayat 35 sampai 41 nah mari kita baca secara perlahan kita nikmati cerita dari teman-teman ini bersama-sama Markus pasal 4 ayat 35 sampai 41 angin ribut diredakan pada hari itu waktu hari sudah petang Yesus berkata kepada mereka marilah kita bertolak ke seberang mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu dimana Yesus telah duduk dan perahu-perahu lain juga menyertai dia lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya guru engkau tidak peduli kalau kita binasa ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu diam tenanglah lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali lalu ia berkata kepada mereka mengapa engkau begitu takut mengapa engkau tidak berjaya mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain siapakah orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya anak-anak semua kita sudah membaca dari Markus pasal 4 ayat 35 sampai 41 pada saat ini kita akan belajar pelajaran 12 yang berjudul Tuhan selamatkan kami anak-anak semua saya yakin kalian semua pasti pernah mendengar bagian kisah ini dimana Tuhan Yesus meredakan badai nah anak-anak semua kalau kalian baca secara seksama cerita ini adalah sebuah cerita yang sangat memalukan nah tahu dari mana mari kita akan bahas secara bersama-sama ketika pada waktu itu Tuhan Yesus mengajak para murid naik perahu untuk menyeberangi sebuah danau yaitu Danau Galilea atau Danau Tiberias perlu diketahui bahwa dari kedua belas murid Tuhan Yesus ada empat orang yang adalah mantan nelayan yaitu adalah Simon yang diberi nama Petrus oleh Tuhan Yesus Jakobus Johannes dan juga Andreas empat orang ini adalah orang-orang yang sering berada di pesisir Danau Galilea dan juga para murid yang lain juga pasti tahu akan Danau Galilea ini dan tahu kondisi danau yang cukup luas yaitu mempunyai luas 160 km dan mempunyai kedalaman lebih dari 43 meter dan di dalam Danau Galilea ini juga terkenal akan perubahan cuaca yang tiba-tiba tiba-tiba terjadi badai tiba-tiba menjadi tenang saya yakin para murid pasti tahu kondisi akan danau ini apalagi empat orang yang adalah mantan dari nelayan yang pada waktu itu Tuhan Yesus panggil yang dapat kalian temukan di dalam Markus pasal 1 ayat 16 sampai 20 dimana Tuhan Yesus memanggil murid-murid yang pertama jadi kalau kita bayangkan seharusnya mereka tahu tetapi di dalam kondisi yang tiba-tiba angin ribut terjadi ketika para murid dan Tuhan Yesus berada di dalam perahu itu mereka pasti berusaha dengan segala cara untuk menangani badai yang ada tetapi yang kita baca tadi bahwa dikatakan mengamulah taufan yang sangat dahsyat ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air nah disini kita bisa bayangkan pasti para murid ketakutan dan sangat kewalahan tapi ada satu yang dilupakan mereka lupa minta tolong pada Tuhan Yesus tapi yang mereka lakukan apa kita bisa baca di dalam 38 mereka justru mengeluh mereka bersungut-sungut kepada Tuhan Yesus mereka berkata guru engkau tidak peduli kalau kita binasa kalau kalian baca dalam perjaman bahasa inggrisnya malah dikatakan guru engkau membiarkan kami tenggelam bayangkan mereka tidak minta tolong tetapi mereka justru bersungut-sungut dan pada saat itu juga Tuhan Yesus bangun dan berkata diam dan tenanglah dan semuanya menjadi tenang dan no pun kembali menjadi tenang dan disini yang menjadi yang sangat mengherankan para murid justru terkaget-kaget dan mereka berkata dikatakan disini siapa gerangan orang ini sehingga angin dan dano pun taat kepadanya coba disini kita bayangkan ketika Tuhan Yesus memanggil mereka mereka tahu bahwa Tuhan Yesus ini adalah Mesias seorang yang sudah dijanjikan dari dulu yang datang untuk menyelamatkan orang-orang Israel dan seluruh orang yang ada di dunia dari dosa tetapi apa yang terjadi sampai mereka saat itu mereka gak kenal siapa Tuhan Yesus padahal mereka sudah lihat bagaimana Tuhan Yesus berbuat mujizat mereka sudah lihat bagaimana pengajaran Tuhan Yesus mereka dengar tapi mereka tidak kenal nah anak-anak semuanya gimana dengan kalian apakah kalian juga seperti para murid sudah lama ikut Tuhan Yesus tapi gak kenal siapa Tuhan Yesus apalagi di musim-musim saat ini dimana pandemik COVID-19 sedang berlangsung bagaimana dengan kalian apakah kalian berdoa kepada Tuhan Yesus atau justru bersumut-sumut yang mengatakan ah bosen gak bisa keluar gak bisa sekolah bosen pengen main atau kalian juga bilang mana Tuhan katanya Tuhan bisa sembuhin nah mari kita saat ini kita belajar kita gak sungut-sungut kita berdoa kepada Tuhan jangan sampai kita seperti para murid yang mereka gak kenal padahal sudah lama ikut Tuhan Yesus dan kalau kalian baca di dalam perikur sebelumnya kalian akan melihat disitu Tuhan Yesus mengajarkan tentang menabur benih yaitu benih firman Tuhan tetapi ada orang-orang yang justru benih firman Tuhan itu tidak bertumbuh dalam hatinya dan pada cerita ini para murid pun ternyata demikian mereka sudah mendengar firman Tuhan tetapi firman Tuhan itu tidak melekat dalam hidup mereka kita harus percaya kepada Tuhan Yesus apakah kalian sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus dan bisa berkata seperti dalam judul pelajaran ini Tuhan selamatkan kami atau justru kalian ragu-ragu seperti para murid dan berkata Tuhan mengapa kau biarkan kami binasa nah mari kita sama-sama kita merenungkan firman Tuhan ini kita sama-sama kita mau berdoa kepada Tuhan Yesus mari kita sama-sama taruh tangan di dada kita mau berdoa kepada Tuhan Yesus kalau kalian ada keraguan mari kita berdoa minta ampun sama Tuhan mari kita punya iman yang sungguh-sungguh percaya percaya itu apapun yang terjadi saya tetap tahu dan percaya Tuhan pasti tolong Tuhan tidak pernah membiarkan dan Tuhan tidak pernah meninggalkan mari kita berdoa bersama-sama untuk firman Tuhan dan pelajaran ini tempat kami di surga kami bersyukur untuk firman Tuhan yang sudah kami pelajari kiranya firman Tuhan ini sungguh-sungguh tertanam dalam hati kami dan bertumbuh Tuhan di dalam kondisi situasi saat ini dimana COVID-19 ini sungguh-sungguh membuat setiap orang ketakutan tetapi biarlah kami belajar dari firman Tuhan bahwa kami punya Tuhan yang sanggup meredakan badai kami juga percaya Tuhan juga sanggup menolong di dalam situasi pandemik ini bahwa di surga biarlah Tuhan juga berikan hati yang percaya iman yang terus berharap kepada Tuhan bagi setiap anak-anakmu yang belajar firman Tuhan ini kami juga berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Allah kami yang hidup amin nah jangan lupa ada hati hafalan dari Masmur pasal 46 ayat 11 yang berbunyi demikian diamlah diamlah dan ketahui bahwa akulah Allah aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa ditinggikan di bumi biarlah ayat hafalan ini dapat kalian hafalkan dan juga kalian tanam di dalam hati kalian sehingga kalian sungguh-sungguh percaya sehingga kita bisa diam dan ketahui bahwa Tuhan lah Allah itu yang sanggup menolong kita dialah yang ditinggikan di seluruh dunia ini di seluruh bangsa-bangsa yang ada biarlah melalui virus ini juga banyak orang yang berdoa dan bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus kiranya semuanya dapat mengerjakan tugas seperti yang tertulis di tempat ini dan selamat belajar Tuhan Yesus memberkati